Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-nya hari ini. Salah satu hal yang paling tidak menyenangkan dalam kehidupan ini adalah ketika kita dikutuki. Nah, memang ada beberapa alasan kita dikutuki. Contohnya, ada anak yang dikutuki oleh orang tuanya, ada menantu yang dikutuki oleh mertuanya, dan yang lebih parahnya ada lagi jemaat gereja yang dikutuki oleh pendetanya atau sesama pendeta mengutuk dia kan atau mungkin seorang pengusaha mengutuk pengusaha yang lain. Orang kalau bisa mengutuk orang lain, di hatinya memang ada niat yang jahat. Sudah boleh bilang, ya tapi kelewatan. Betul, sekelewatan bagaimanapun. Ajaran Yesus berkata apa? Kalau seorang tampar pipi kirimu, berikan juga kepadanya pipi kananmu. Artinya apa? Yesus sudah mengajarkan orang kalau di hatinya baik, maka tidak ada perbuatan jahat yang bisa keluar dari dalam hidupnya. Karena itu, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dunia di mana kita hidup hari-hari ini. Memang dunia yang bisa saling mengutuki. Kenapa alasannya kok bisa dikutuki? Yang pertama, bisa jadi karena memang kita berbuat kesalahan. Contohnya seperti malin kundang. Kita buat sesuatu yang menyebalkan orang. Dan akhirnya orang mulai mengutuki kita. Lalu yang kedua, alasan mengutuk. Yaitu karena memang orang itu mengutuk. Ada orang yang memang talentanya mengutuk. Artinya orang itu memang senang mengutuk. Ada masalah apapun, main kutuk aja. Main kutuk aja, main kutuk aja. Dan dia bangga kalau lihat kutuknya itu bisa terjadi. Dia lupa dalam Alkitab ada dikatakan, bahwa apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kalau engkau senang mengutuk, maka kutuk juga akan turun dalam hidupmu. Lalu yang ketiga, saya pelajari. Kenapa orang bisa mengutuk? Bisa jadi karena iri hati. Dia lihat kok hidup saudara begitu luar biasa. Wah, dia mulai kutukin hidup saudara. Supaya apa? Supaya saudara kehilangan berkat, namai sejahtera, ya kan? Dan yang keempat, mengapa orang mengutuk? Atau kenapa kita dikutuki? Bisa jadi karena orang lain sakit hati terhadap kita. Baik karena kesalahan kita, bisa juga tidak kesalahan kita. Cuma orang aja lihat kita tiba-tiba sakit hati, saudara-saudara. Nah, sebagai hamba alas, saya hanya mau ingatkan jawaban firman Tuhan. Kutuk yang tanpa alasan, tidak akan pernah kena. Apa artinya? Artinya adalah, selama hubungan kita dengan Tuhan itu beres, maka manusia boleh merancangkan yang jahat. Pembelaan alas selalu luar biasa. Atas kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-hari-hari ya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini, kita sedang membahas tentang dikutuki. Nah, kadang-kadang kita dikutuki karena kesalahan kita. Kita perlu bertobat dan membereskannya dengan Tuhan. Tetapi ada kalanya kita dikutuki, meskipun tanpa kesalahan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu akan kita pelajari hari ini, dalam program kita tentang dikutuki. Kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel 17, 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40, 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-47. Di bawah judul Perikob, Perkelahian Daud dengan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 47. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Nah, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud, perhatikan, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Anjing ke aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para alahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang di padang. Lihat, yang pertama Daud dihina. Yang kedua di ayat yang ke-43 bagian terakhir dikatakan, lalu demi para alahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Daud dikutuki. Bahkan di bagian terakhir ayat yang ke-44, di ejek, dikatakan hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan dembing, tetapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, alas segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap cemah ini tahu, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan dembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Lihat saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa lihat bahwa Daud menghadapi kenyataan yang sangat pahit, ia dikutuki oleh Goliath. Tetapi saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya bukan soal saya dikutuk atau tidak dikutuk, tetapi soalnya sekarang, bagaimana ketika ada orang yang mengutuki saya, saya tetap menghadapinya dengan benar. Nah bagaimana cara menghadapi ketika kita dikutuki? Yang pertama, koreksi dan introspeksi diri. Artinya apa? Kita mulai cari sumber penyebabnya dulu. Apakah kita dikutuk ini karena kesalahan kita? Kalau itu karena kesalahan kita, kita harus bertobat, kita harus membereskan diri. Atau bisa jadi orang itu memang tukang ngutuk, atau yang terjadi mungkin orang itu iri hati. Atau orang itu memang sakit hati terhadap kita. Nah kita lihat dulu, apa ini persoalannya. Kalau ada yang perlu dibereskan, bereskan. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibereskan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi bagaimana menghadapi orang yang mengutuki? Jangan emosi dulu, jangan marah dulu, jangan kecewa dulu, jangan nangis, jangan ketakutan dulu. Koreksi dan introspeksi diri. Supaya kita bisa lihat, apa yang terjadi, bagaimana kita menyelesaikannya, dari mana kita mulai, dan bagaimana kita bertindak. Lalu yang kedua, ampuni dan lupakan. Setelah kita tahu, kita beresin, dengan orangnya kita ampunin dulu. Kita ampunin dulu. Tuhan dia mengutuk saya. Saya ampunin. Lalu lupakan. Jangan, Tuhan saya ampunin. Balas ya Tuhan. Balas ya Tuhan. Gak perlu. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tugas kita ngampunin. Lalu lupakan. Karena apa? Karena Alkitab sudah bilang, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sudah mendengar, pikirkan semuanya itu. Ipar sudah mungkin mengutuk saudara. Mertua sudah mungkin mengutuk saudara. Mungkin sebaliknya, anak mantu sudah mengutuki saudara. Tetapi ini dulu, koreksi, introspeksi diri. Habis itu ampuni, lupakan. Jangan diingat-ingat lagi. Karena kalau sudah ingat-ingat terus, itu menjadi ikatan. Dan akhirnya kutuk itu bisa masuk dalam hidup saudara. Tapi kalau sudah mulai ampuni, lupakan. Berarti sudah pagari hati saudara, sudah pagari pikiran saudara, maka berkat kemuliaan Tuhan yang akan turun dalam hidup saudara. Yang selanjutnya, bagaimana menghadapi orang yang mengutuki? Sadari firman, bahwa kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Berarti kita sudah pagari diri kita. Ini sudah ada firmannya. Kutuk yang tanpa alasan tidak akan kena. Tapi kalau kita pikirin terus, aduh, jangan-jangan kutuk. Jangan-jangan kutuk ini menimpa saya. Jangan-jangan kutuk ini menimpa saya. Nah, Alkitab bilang, apa yang ku takutkan itu yang menimpa aku? Artinya apa? Kita memang membuka celah untuk kutuk dapat menguasai hidup kita. Selanjutnya yang keempat, bagaimana menghadapi orang yang mengutuki? Patahkan setiap kutuk oleh kuasa darah Yesus. Tapi ingat ya, step-nya harus jelas dulu. Yang pertama, koreksi diri, introspeksi, lalu ampuni dan lupakan. Lalu yang ketiga, pegang firman Tuhan. Sadari bahwa kutuk tanpa alasan ketahuan kita tidak akan kena. Lalu yang keempat, baru di situ patahkan oleh kuasa darah Yesus. Kalau kita belum bereskan, bagaimana kita bisa patahkan? Jadi kita percaya kuasa darah Yesus adalah kuasa yang akan menang dan menghancurkan segala perbuatan iblis. Jadi kita mulai berdoa di dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk ini ucapkan kepadaku, aku patahkan kuasanya di dalam kuasa darah Yesus. Karena darah Yesus itu tertumpah untuk menyelesaikan segalanya buat kita. Dan yang kelima yang terakhir, bagaimana menghadapi orang yang mengutuki kita? Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Karena kalau kita balas yang jahat dengan yang jahat, kita sama jahatnya. Tapi waktu kita memberkati, di situ kemuliaan Tuhan akan dicurahkan. Haleluya. Sudara ku yang dikasih dalam Tuhan, jika surat yang dilayan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus dalam program ini juga saya mau berdoa buat setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah sudah-sudah yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan surat di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tidak lupa hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin hari-hari ini sedang mengutuki orang atau sedang dikutuki oleh orang. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah. Sehingga mulai hari ini kami diubahkan. Sehingga hidup kami memberkati dan tidak mengutuk. Dan kalaupun kami dikutuk, maka kami akan lepaskan diri kami dari sekalikatan kutuk ini lewat kuasa darah Yesus. Sehingga kami introspeksi diri, kami koreksi diri, kami ampuni, kami lupakan. Dan kami pegang firman Tuhan senantiasa bahwa kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Dan kami tidak akan balas yang jahat. Maka kemudian kuasa Tuhan akan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudah-sudah yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka sitalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya.